Bukan dengan Reino Barak, sosok pria tua ini diduga lebih dulu cicipi perawan Syekh ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok artis Syekh ini kembali ramai diperbincangkan usai sebuah pengakuan dari ayah angkatnya yang santer jadi perhatian. Sejak dulu masa lalu istri Reino Barak itu selalu jadi nyinyiran. Hingga kini pria yang bernama Lawrence itu tak segan membocorkan segala borok di masa lalu Syekh ini yang tak lagi perawan. Diungkapkan oleh ayah angkat Syekh ini itu rupanya pelantun lagu sesuatu itu pernah menjalin hubungan dengan pria tua hingga melakukan hubungan dilarang. Lawrence sendiri menyebut Syekh ini sebagai wanita beragenda. Hingga pengakuan ayah angkat Syekh ini itu menjadi viral di media sosial. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya manfaatkan saya dan sampai mana di mana saja wanita beragenda itu menginap laki-laki tua lain. Tapi bukan saya, ujar Lawrence dalam kanal Youtube Bisik-Bisik beberapa waktu lalu. Dalam videonya yang diunggah tersebut Lawrence mengatakan jika Syekh ini pernah memiliki hubungan asmara dengan pria tua. Wanita beragenda itu mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tua lain, ujarnya. Masih belum diketahui apa motif dari Lawrence mengumbar masa lalu Syekh ini. Namun sayang-sayang video tersebut sudah jadi konsumsi publik. Lanjutnya ayah angkat Syekh ini juga tak segan menyinggung soal hal yang sensitif dari istri Reino Barak ini yang sudah tak perawan lagi. Wanita itu tidak lagi perawan seperti image yang dia tampilkan. Bila dia membantah biarkan saja mungkin dia tidak malu sama Tuhan, ujar Lawrence. Sebenarnya masalah perawan dan tidak perawan itu pilihan hidup tiap orang. Bukan hak kita untuk menghakimi. Tanda Slower. Syekh ini lebam-lebam awal nikah dengan Reino Barak langsung larikan ke luar mutri. Syekh ini ungkap insiden yang dialaminya saat pertama kali menjalani hidup rumah tangga dengan suaminya Reino Barak. Awal menikah hidup Syekh ini harus berurai air mata dan tangis. Malah dia harus salami lebam di beberapa bagian tubuh akibat peristiwa yang sama sekali. Tak diduga-duga. Kisah ini disampaikan Syekh ini saat mencari bintang tamu di sebuah acara bersama Reino Barak. Waktu itu Syekh ini meringis kesakitan bergerak kakinya tertimpa lemari yang berisi koleksi parfum sang suami. Entah bagaimana awalnya insiden itu membuat tubuhnya lebam. Selain lebam, Syekh ini juga akan alami luka cukup serius dan harus diberikan perawatan. Ketiba lemari-lemari koleksi parfumnya suami. Membayan lebih tinggi dari aku ujar Syekh ini seperti dalam video yang diunggah Youtube tersebut. Kronologis pun diperintahkan Syekh ini sebenarnya dia sempat menghindar dan spontan. Mundur saat lemari mendadak jatuh. Sayang badannya selamat kakinya yang menjadi korban. Lebih dari seribu parfum menimpa badan munggil ini aku mundur kakinya ketinggalan dengan Syekh ini. Reino Barak pun bereaksi cepat dibantui bundanya yang berdarah Jepang. Dia langsung memberikan pertolongan pertama pada Syekh ini. Negara insiden itu Syekh ini dikabarkan langsung berlarikan ke luar negeri dengan jat pribadi untuk menjalani pengobatan. Ini pun di amini Syekh ini kebetulan saat insiden terjadi dia dan Reino memang dicatuhkan terbang ke luar negeri. Sudah berubah hidup Syekh ini bisnis keluarga bangkrut. Gerai tutup hingga sesekali bergaya ekonomis. Isu Syekh ini kini sedang kesulitan menghadapi perang pasar. Bini keluarga tampaknya makin berkembang. Hidup Syekh ini setelah diukai Reino Barak juga diketahui banyak berubah. Incess bahkan sudah tak lagi tinggal di Indonesia seperti saat masih single. Syekh ini menghabiskan hidupnya sebagai seorang istri Reino Barak. Kakak Syekh ini juga mengaku kini berdoa misi di Singapura untuk memenuhi suaminya bekerja. Namun belakangan Syekh ini seolah tak bisa menutupi dirinya yang juga harus putar otak soal bisnisnya. Isu yang beredar memiliki Syekh ini sedang kesulitan mengelola bisnis milik keluarganya. Bahkan beberapa gerai bisnis Syekh ini sudah mulai tutup. Incess tak lagi membuka beberapa gerai bisnisnya di bidang kuliner. Bukti-bukti bisnis Syekh ini semakin lama semakin berkurang memang sudah berkembang sejak pandemi. Saat pandemi beberapa bisnis dan ekonomi memang diketahui sangat lesu, Syekh ini punya banyak bisnis di Indonesia. Dari mulai makanan hingga karaoke, sebagian bisnis Syekh ini masih laris manis. Namun sayangnya bisnis di bidang kuliner perlahanan lesu dan beberapa marahan tutup. Bisnis kek bernama Princess Cake milik Syekh ini memiliki cabang di kota Bogor dan kota Bandung. Selain itu, istri Reino Barakini juga memiliki usaha kuliner bakpia Princess Cake yang berada di Yogyakarta. Namun sayangnya kini toko kue milik Syekh ini yang bernama Princess Cake di Jalan Amhaikiani, kejamaatan Tanah Sarial, kota Bogor, diketahui sudah tutup. Dilansi dari tribun news bogor.com sudah sejak September 2019, toko kue milik Princess Syekh ini itu tutup. Kondisi gedungnya pun kini memprihatinkan kosong dan terbengkalai bak gedung tua. Terlihat loket penjualan dan pintu di tempat pemesanan pun tutup, halaman depan Princess Cake ditunggui rumput ilalang yang mulai memanjang. Seorang pedagang warung tegal di sebuah Princess Cake Syekh ini mengatakan sudah sekitar satu bulan toko milik istri Reino Barakini tutup. Sementara itu, bisnis keluarga Syekh ini yang lain di mana diisukan tutup adalah rumah makan panggung bujutan. Hal itu seperti yang ternyata dalam unggang beberapa akun gosip. Di media sosial yang membahas toko Syekh ini, dibagikan sebuah foto yang berisi iklan penjualan properti mirip ruku. Ternyata bangunan tersebut diduga sebelumnya sempat jadi usaha hijab milik keluarga Inces. Namun kini bangunan tersebut dipasangnya tulisan dijual seolah usaha Syekh ini pindah atau sudah tutup. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!